Intro Di duka sakit mendadak seorang pria yang berprofesi sebagai tukang becak ditemukan meninggal dunia usai terjatuh dari becak kayu yang dibawanya. Peristiwa yang menghebohkan warga itu terjadi di jalan tembok baru RT 9 Kelurahan 910 Ulu kecamatan seberang Ulu 1 Palembang. Mayat tukang becak tersebut bernama Kennedy 60 tahun warga Lorong Murni Kelurahan 2 Ulu kecamatan seberang Ulu 1 Palembang. Anak korban Yunita yang mendapati kabar ayahnya meninggal dunia saat mengayu becak langsung berdatangi lokasi kejadian. Saat diwawancarai di lokasi kejadian saksi mata bernama Susi mengatakan awalnya ia mendapat kabar dari saksi lain bahwa korban sedang membawa dua orang penumpang. Lalu saat mengayu becaknya tepatnya di lokasi kejadian korban tiba-tiba jatuh. Menurutnya korban jatuh dari becak gayu yang meninggal dunia sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Beken Barat. Pihak kepolisian dari unit identifikasi piket reskrim dan SPKT Poristabes Palembang serta polsek serbang Ulu 1 langsung mendatangi lokasi TKP dan olah TKP dan membawa mayat korban ke rumah sakit Bayangkara Palembang. Ini lagi naik, ayu ini lagi naik, tarik becak. Apa juga yang kita diceritakan tadi itu, ini top, itu langsung nyampak. Penumpangnya takut kelari. Oh ada penumpangnya tadi ya? Ada, tuho. Langsung kelari tuho juga ya? Kenal lah ketika komediannya. Kenal, kami mungkin sana juga penumpangnya balik sana. Nah warga yang meninggalnya tak kenal juga, bukan warga sini. Sekitar jam berapa? Sekitar jam berapa di jam 4 tadi? Yuk ini jam berapa yuk, kita sekitar 11 ya? 11 ya? Tengah jam yang lalu ya, tengah jam yang lalu. Oh ada penumpangnya DWA atau pengunggung penumpangnya? DWA. Memang tiap hari mecak di sini apa-apa ini? Tidak pernah, kalau becak-becak yang lain tidak pernah, tidak kenal. Oh tidak kenal ya? Datangan tadi ya? Datangan, yuk. Kalau anda tahu penumpangnya tadi lemah, dia mengair di mana kan? Oh dari pasar apa nak kembali? Dari sana. Oh dari pasar nak kembali ya? Siapa nama kita? Kususi. Kususi? Kini Putansum, Selabit TV melaporkan.